Karena demokrasi ini kan kemudian yang utama itu rakyat. Jadi elit ini kemudian hanya memfasilitasi. Tapi sekarang ini kita justru melihat bahwa prosesnya justru mah lebih demokrasi elit. Rezim juga tidak terlalu berjalan baik karena kemudian kita tahu ada potensi dinasti, ada potensi gaya order baru yang akan muncul lagi misalnya ya. Jangan sampai kemudian pemilih kita, pemilih Indonesia ini kemudian terkooptasi oleh sesuatu. Terintimidasi atau kemudian diiming-imingi dan mau gitu ya. Jangan sampai mau. Halo Sobat Forum. Bersama saya Puspita Chandra Dewi kembali lagi di Forum Poluan Pola Pikir Wanita. Nah hari ini menjelang berlangsungnya pesta demokrasi. Masih aja nih banyak permasalahan dan isu-isu yang muncul terkait hal-hal yang berhubungan dengan pemilu 2024 ini. Nah pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari ini juga tapi masih banyak nih masyarakat yang bingung nih harus pilih siapa di kontestasi ini. Nah kita bakal ngobrol-ngobrolin soal hal-hal ini bersama dengan Bu Nurlia Dian Paramita. Beliau adalah Koordinator Nasional JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu. Langsung kita sapa aja yuk ini dia Bu Nurlia. Halo Bu. Halo Mbak Vita. Ibu manggilnya ibu apa mbak nih? Iya kakak juga boleh. Kakak oke. Oke Kak Nurlia apa kabar Kak Nurlia? Iya baik Alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja Kak? Iya sibuk sih pasti harus edukasi pemilih ya ini menuju 2024 ini maraton lah hampir setiap hari kemudian banyak kegiatan yang harus dilakukan. Oke oke. Lalu dari Kak Nurlia sendiri melihat dinamika menjelang pemilu 2024 ini kayak gimana sih Kak? Dinamikanya cukup dinamis ya dalam artian bahwa saat ini kita kan sebetulnya pemilu ini kan hajatan gitu ya hajatan nasional untuk bergembira yang kemudian diikuti oleh pasangan calon yang kita tahu nanti kita punya lima surat suara. Kalau di Indonesia ya terutama kalau di DKI hanya empat ya kursus DKI tapi di wilayah lain adalah lima surat suara. Nah tapi kemudian yang muncul di permukaan seringkali hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang paling rame gitu ya. Mulai daripada proses menjelang pencalonan dan sampai hari ini gitu. Nah tadi yang ditanya Mbak Pita ini pemilih mau milih siapa kan gitu ya. Kalau kita melihat dalam konteks bahwa hari ini yang disajikan lebih banyak pil presnya nah pilih kemana? Dan juga DPD kita masih punya calon DPD jangan lupa ya. Nah ini yang kemudian harus di informasikan secara meluas ya dan saya kira penyelenggara pemilu sudah ya kerja habis-habisan lah ya. Saya kira untuk menuju hajatan 14 Februari nanti. Tapi memang kita juga melihat secara kasat mata gitu ya bahwa memang proses yang dilakukan memang ada celah ya yang kemudian memperkuat proses-proses yang kemudian sebaiknya kita hindari gitu ya dalam kalau kita bicara demokrasi ya. Karena demokrasi ini kan kemudian yang utama itu rakyat ya. Jadi elit ini kemudian hanya memfasilitasi. Tapi sekarang ini kita justru melihat bahwa prosesnya justru mah lebih demokrasi elit. Jadi seakan-akan justru elit yang memiliki semua dan masyarakat hanya menjadi penonton gitu ya. Nah ini yang kemudian harus ya di waktu yang kemudian sangat sempit nih bagaimana kita terus memberikan informasi lah kepada masyarakat. Oke nah Kak Nulia sendiri dalam JPPR atau jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat itu tuh apa sih sebenarnya Kak JPPR itu? Ya jadi JPPR ini kan sudah berjalan hari ini berarti 25 tahun ya Mbak Bika. Nah jadi 25 tahun JPPR ini kan sebetulnya inisiasi awalnya itu kita ingin melibatkan banyak partisipasi masyarakat. Terutama kalau bicara Indonesia ini kan majemuk ya. Jadi komponen terbesarnya tentu adalah masyarakat Islam. Ya jadi ormas Islam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Kemudian kita bicara masyarakat sipil yang diwakili oleh NGO. Kemudian juga interfaat dalam posisi bahwa interfaat ini adalah antariman. Jadi kita mengenal bahwa Indonesia ini kan ada lima agama dan kemudian bagaimana itu sama-sama saling membackup satu sama lain. Jadi tidak cuma hanya sekedar lip service tapi bagaimana kemudian saling berinteraksi. Nah di JPPR itu ada itu. Jadi menginteraksikan termasuk akademisi juga. Ya jadi kita ingin merembukan yang terbaik bagi demokrasi itu apa sih sebetulnya. Dan perspektifnya adalah pemilih ya karena kita ini memang masyarakat. Jadi bagaimana kemudian JPPR ini membantu untuk mengedukasi, memberikan informasi terkait proses pemilu. Dan juga kita melakukan pemantauan mbak. Jadi kita pernah punya sekitar 144 ribu relawan di tahun, eh sorry 221 ribu di tahun 2004. Ya itu udah lama sekali ya udah ketika pemilu setelah pasca reformasi 2004. Nah kemudian 2009 dan memang sekarang ini di tiga periode terakhir ini termasuk saya memang tantangannya cukup besar. Ya untuk di JPPR karena kemudian karena kita mewadai lembaga jaringan yang berjumlah 38 lembaga. Tapi kemudian dari 38 lembaga tidak semuanya aktif. Ya jadi misalnya kan sekarang juga banyak lembaga-lembaga NGO yang kemudian kan mau gak mau mati suri ya. Nah itu kadang-kadang itu juga kita kan tidak mungkin kemudian mengatakan mereka tidak aktif. Jika kemudian mereka tidak memberikan informasi terkait aktivitas mereka apa. Nah jadi itu yang kita lakukan. Jadi memang bagaimana mengakomodasi bersama-sama kemudian berjejaring ya untuk mengawal proses demokrasi. Jadi gak berhenti pada proses pemilu. Tapi bagaimana proses pilak ada, bagaimana setelah kebijakan itu dibuat gitu mbak Pita. Kalau Kak Nuria sendiri sebagai koordinator nasional di JPPR ini tugas pokoknya itu apa itu Kak? Tugas saya sih sebetulnya menghubungkan dengan banyak pihak ya. Jadi karena sebagai fungsi koordinator berarti bagaimana kemudian berjejaring ya kemudian memberikan panduan gitu ya. Panduan kepada ya kan kami juga punya sekretariat provinsi. Jadi kan apa namanya di tingkat nasional namanya sekretariat nasional. Kemudian di provinsi ada sekretariat provinsi dan di kabupaten kota ada sekretariat korda. Nah jadi saya memberikan informasi kepada mereka, menghubungkan fungsi-fungsi strategis dan juga ya memberikan ini ya memberikan ya sebagai fungsi kepemimpinan ya kita kemudian memberikan arahan ya. Dan juga memberikan serangkaian informasi yang sifatnya lebih update. Karena kan kalau bicara tingkat nasional pasti akan sangat beda di tingkat TRA. Kebetulannya pasti akan sangat berbeda. Oke kalau dari Kak Nuria sendiri melakukan pendidikan menjelang pemilu ini kepada masyarakat di sekelilingnya Kak Nuria sendiri itu kayak gimana caranya biasanya kalau Kak Nuria sendiri? Kalau kami ini kan sebetulnya karena basisnya itu organisasi kader ya jadi memang banyak teman-teman dari Muhammadiyah dari NU gitu ya. Jadi kita memberikan informasinya sih dengan kemudian bisa mengadakan semacam media konten atau kemudian kalau sekarang ini kan kemarin terakhir ada semacam fokus grup diskusian. Atau kemudian bikin diskusi publik gitu. Jadi yang kita lakukan saat ini seperti itu juga kami sedang dalam proses ya ini sebenarnya sudah agak mepet tapi sudah dilakukan membuat buku panduan pemilih. Panduan pendidikan pemilih. Nah ini kita akan sinergikan karena sebentar lagi kita pilkada ya di 27 November. Jadi bagaimana kemudian masyarakat memahami terutama pemilih dan karena kita kan anak-anak muda ya basiknya. Sekarang juga hampir 60 persen ya anak muda 56,9 nah jadi dalam pendekatan itu penting untuk kemudian memberikan edukasi yang berkelanjutan. Jadi gak cuma selesai di pemilu tapi ini pilkada bareng loh di tahun yang sama November. Jadi kan waktunya ini cepat sekali gitu. Nah kami sedang merumuskan itu ya antara lain poin-poinnya sih bagaimana cara memilih ya. Kemudian juga melihat konteks keindonesiaan ke depan ya ketika hari ini rezim juga tidak terlalu berjalan baik. Karena kemudian kita tahu ada potensi dinasti, ada potensi gaya order baru yang akan muncul lagi misalnya ya dengan serangkaian informasi di publik. Nah bagaimana kemudian kita memberikan informasi yang benar dan yang menarik begini Mbak Pita. Nah karena kalau kita bicara konteks demokrasi negara di Asia ini bisa belajar dari Filipina itu kan sejarah bisa ditutup. Nah ketika sejarah ditutup kan masyarakat terutama anak muda nih ya karena yang kemudian 2045 itu milik mereka itu jangan sampai ada disparitas informasi. Nah jadi ini yang perlu kita kembangkan, perlu kita sampaikan kepada anak-anak muda tentang kondisi yang sebetulnya tentang demokrasi kita. Cara seperti itu efektif gak Kak untuk memberikan pendidikan? Kalau dikatakan efektif ini mungkin perlu ini ya, perlu apa namanya semacam hasil, bukan survei ya, tapi maksudnya penilaiannya ya. Kalau kita kan sebetulnya lebih ke memberikan awareness atau kemudian kesadaran dulu. Nah kalau dikatakan efektif kan ketika kemudian ada feedbacknya. Nah kalau yang kemudian kita lakukan sejauh ini mereka cukup jadi mengerti. Misalnya sederhananya beberapa hari yang lalu kita sempat ramai itu soal pindah memilih. Kalau dia tinggal di sini, kemudian KTP dia katakala di Wonosobo ya atau di daerah lain ya itu kira-kira saya harus bagaimana kan gitu ya. Dan sekarang ini kan sudah habis yang 30 hari. Kita kan meskipun undang-undang pendekatannya sebetulnya 7 hari, tapi kan KPU membuat pendekatan yang kemudian mungkin juga lebih memudahkan secara teknis 30 hari kemarin. 15 Januari terakhir sama besok masih ada 7 hari sebelum hari H. Nah ini kan kalau mahasiswa sebetulnya kriteriannya masuk yang kemarin. Nah bagaimana bila kemudian hari ini dia belum memilih. Nah pendekatannya penyelenggara teknis KPU itu kan kemudian ingin mengembalikan ya, mengembalikan fungsi kependudukan. Jadi kalau memang misalnya Mbak Pita nih aslinya bukan di Jakarta, tapi kemudian belum sempat pindah memilih ya Mbak Pita pulang kampung gitu. Nah ini yang tapi diisi lain ada ya maksudnya sisi yang kemudian tidak bisa terhindarkan kan ongkos ya. Nah apakah kemudian dia harus hanya untuk milih aja harus pulang kampung dan ongkosnya sudah berapa. Terutama kalau tinggal di Sumatera, di daerah Sumatera apa di daerah luar Jawa ya itu kan beda. Kecuali kalau cuma Jawa ya gak apa-apa lah mungkin dia kemudian bisa pulang. Tapi kalau diisi lain kan kemudian ini menjadi tantangan. Nah ini yang barangkali secara ya kalau bicara administrasi kependudukan kita kan memang masih banyak catatan ya. Dan KPU itu mencoba untuk mengembalikan fungsi itu supaya kemudian juga masyarakat bisa menempatkan diri. Kan kadang-kadang orang suka gak mau ngurus ya. Oh saya mau disini aja KTP saya di Jawa, saya tinggal di Ibu Kota gak apa-apa lah. Padahal itu penting untuk kemudian bisa mengurus tadi. Oke, nah seperti yang tadi udah Kak Nuria bilang sekarang ini anak muda lebih mendominasi ya suara di pemilu 2024. Cara Kak Nuria sendiri mengedukasi anak-anak muda ini nih biar bisa memilih dengan tepat dan cermat gitu. Apa namanya dari calon presiden terus juga caleg-calegnya juga gitu. Itu gimana tuh Kak? Mengedukasi ini kan sebetulnya menyediakan kanal informasi ya. Kalau kami sih sejauh ini kan membuat konten di IG, kemudian kalau di website sih kami masih menyajikannya secara terbatas ya. Kemudian hasil release kita yang kita informasikan di website. Tapi kalau edukasi yang kami lakukan kami juga kemudian kan bersama dengan Bawaslu ya. Kemudian juga karena Bawaslu adalah mitra masyarakat sipil mengedukasi di daerah-daerah. Menyampaikan kenapa pentingnya memilih ya itu yang paling standar. Jadi kenapa harus memilih kemudian siapa kriteria yang akan dipilih ya. Kalau kita memberikan informasi secara rigid kan tidak boleh. Tapi kalau memberikan setidaknya kriteria itu kan penting. Ya termasuk kemudian ya kalau saya karena ini sekarang kan koalisi masyarakat sipil ini cukup banyak ya. Artinya kalau dibanding 2019-2024 ini ya bisa saya katakan kebangkitan masyarakat sipil. Jadi banyak senior-senior atau akademisi yang kemudian selama ini tidak pernah turun panggung sekarang turun panggung. Nah ini yang kemudian untuk memberikan edukasi tadi bisa bermitra. Nah diisi lain kami selain itu juga mengadakan misalnya pemberian konten tadi kemudian juga webinar meskipun sekarang udah zoom sebetulnya sudah relatif beda ya. Kalau dulu kan memang kita sering. Nah termasuk juga tadi yang kita lakukan ketika dengan Bawaslu ya kemudian ada pendidikan partisipatif. Bagaimana ikut kemudian mengawasi pemilu bersama dengan Bawaslu atau misalnya dengan pemantau. Karena kalau ada yang nanya loh apa perbedaannya pemantau dan pengawas ya kan masyarakat juga ada yang nanya. Nah kalau pemantau itu swasta ya jadi kalau Bawaslu itu kan negeri. Jadi yang memang satunya ini lebih banyak mencari dengan apa namanya sifat yang-sifat yang suka rela. Kalau yang negara ya difasilitasi oleh Bawaslu. Tapi kan apapun itu bahwa Bawaslu ini kan sebagai lembaga yang kemudian difasilitasi negara tapi kan aparatnya terbatas. Nah kalau masyarakat terutama pemilih dan yang bisa digantungkan itu kan alat muda ya. Untuk kemudian masih kritis, masih berani memberikan informasi yang objektif, masih ya nalarnya itu masih bisa panjang lah. Dibanding kemudian kalau bicara generasi yang kemudian di atas milenial itu kan kemudian apa namanya juga sangat bergantung kepada mata pencariannya juga ya. Jadi memang agak berat. Nah jadi edukasi yang bisa dilakukan tadi yang saya katakan bahwa kami bikin buku panduan, sosialisasi. Kalau ke daerah sih sifatnya sebenarnya mentransok informasi juga kemudian begini yang penting itu. Bagaimana melakukan pemantauan dan kemudian memberikan informasi kepada media. Nah ini di daerah-daerah juga berjalan. Kayak kemarin misalnya kita menemukan, oh ternyata ada proses seleksi nih di penyelenggara pemilu yang kemudian ternyata terafiliasi partai politik. Padahal kan sebetulnya namanya pengawas ataupun juga penyelenggara itu kan harus non-partisan. Tapi nah ini salah satu edukasi yang kita berikan juga kemudian masyarakat harus tahu bahwa ternyata ya namanya penyelenggara itu ya kemudian kalau enggak kita berikan kritik, tidak kita berikan informasi itu atau informasi sifatnya misalnya mereka mau melenceng kita harus tengahkan. Nah itu ternyata kan juga bisa kecolongan juga kita gitu loh. Nah ini hal-hal yang kemudian ya kita lakukan sih selama ini. Jadi enggak cuma di tingkatan nasional tapi di provinsi dan kabupaten kota. Kalau untuk penyelenggara pemilu sendiri nih yang sekarang ini menurut Mbak Nulia sendiri bagaimana nih penyelenggara pemilu yang ya mungkin masih harus memperbaiki apa gitu untuk menuju pemilu? Penyelenggara pemilu ini kan ya tetap lah ya mereka tuh aparatnya, aparat pemerintah lah ya kemudian kepanjangan tangan pemerintah ya kemudian juga kemenangannya sangat terbatas. Memang harus dikatakan bahwa penyelenggara pemilu hari ini ini cukup ini ya cukup dinamis, dinamis itu dalam artian begini. Bahwa mereka harus mempunyai fungsi tugas yang sama dengan kondisi hari ini yang undang-undangnya masih dengan undang-undang lama tapi situasinya berbeda. Ya situasi berbeda ini kan misalnya kemarin kita tahu bahwa sempat ya masyarakat sipil juga memberikan informasi bagaimana proses awal partai politik kemudian masuk menjadi peserta pemilu, ada yang mengatakan ada kecurangan di sana, prosesnya gak transparan. Nah kemudian juga di sisi lain pendekatan teknologi informasi yang kemudian disajikan KPU terutama ya itu kemudian juga tidak memberikan transparansi. Jadi yang bisa mengakses itu hanya pengawas milu tapi itu pun juga terbatas. Jadi kami tuh di pemantau dan masyarakat sipil harus mengajukan kalau mau melihat data. Sementara kan itu sebetulnya bagian dari informasi publik ya. Yang kemudian kapanpun kalau mau dibuka masyarakat ingin lihat ya memang itu udah bagian dari keterbukaan informasi. Nah tapi penyanggap dulu belum akan itu. Kemudian yang penting yang perlu diperhatikan adalah seperti kemarin ya ini kan juga ada informasi pengawas TPS masih kurang. Masih kurang. Sekitar 30 ribu atau berapa gitu. Nah ini mungkin penting ya untuk kemudian berjejaring dengan baik OKP, kemudian ORMAS, kemudian juga... institusi perguruan tinggi untuk kemudian bisa mendorong mahasiswanya. Nah itu jadi pengawas TPS gitu. Jadi mereka juga ikut aktif mengawasi dan kemudian kalaupun ya kalaupun memang kadang-kadang kan... kalau anak muda sekarang nih wah saya tahun jawabnya besar nih. Paling kalau bicara pendekatan undang-undang, pengawas TPS, KPPS ini ya gerbang tombaknya di sana. Ujung tombaknya di sana. Jadi kalau ada apa-apa itu dia juga bisa dipidanakan kalau kita lihat undang-undangnya. Jadi mungkin itu yang membuat mungkin agak khawatir ya. Karena kalau ngelihat waduh nanti saya daripada kena masalah mending gak usah. Padahal ada pengalaman yang menarik ya ketika ya ini kalau dikembalikan kepada marwah kehidupan kita yang namanya kemudian menjadi pengawas ini kan tugas mulia. Pemantau juga memastikan proses yang kemudian nanti kembalinya ke kita juga kok memilih pemimpin kan gitu. Ini penting ya untuk kemudian bisa diberikan informasi yang sifatnya meluas gitu dengan kebutuhan tadi. Yang termasuk tadi kalau misalnya KPPS itu yang penting untuk kemudian bisa melibatkan banyak pihak. Jangan sampai nanti kalau memang sudah kekurangan betul-betul kekurangan. Nah ini bahaya kan. Apakah kemudian misalnya pemda bisa dihajak untuk bisa berkomunikasi dengan orang sekitarnya gitu. Atau juga ya tadi durungan saya sih lebih ke akademisi ya. Jadi akademisi yang meminta mahasiswa untuk kemudian jadi pengawas TPS. Oke mungkin ada juga yang masih teringat sama kejadian KPPS waktu 2019 yang banyak meninggal dunia. Itu mungkin salah satu ketakutan sendiri mungkin ya bisa jadi. Kalau KPPS ini kan memang kemarin yang meninggal dunia itu banyaknya udah usia lanjut ya sebetulnya. Udah di atas lima puan kalau saya tidak keliru. Dan memang mempunyai penyakit degeneratif ya. Jadi memang sudah ada bakat penyakit kemudian ternyata proses penghitungan suaranya lama dan melelahkan. Nah kalau kemudian posisi pengawas TPS kalau masih muda sih ya menurut kami sih tidak ada masalah ya. Pendekatannya begitu. Cuma memang mungkin itu menjadi salah satu hal yang dipertinggikan banyak orang ya ketika mau ikut. Iya. Oke. Sekarang saya sempat ngeliat nih unggahan Instagramnya JPPR ada unggahan dari Kak Nulia. Ada gambarnya Kak Nulia disitu yang isinya perempuan mesti terlibat aktif dalam pemilu 2024. Bisa dijelaskan gak itu maksudnya itu kayak gimana tuh Kak? Ya terlibat aktif karena begini ya. Jadi perempuan ini kan jumlah DPT-nya separuh lebih. 204 juta itu kan separuhnya itu perempuan dan itu lebihnya sekitar 300 ribu kalau saya tidak keliru. Nah tapi kemudian kalau kita lihat calon-calon anggota legislatif kita itu kan 30% gak terpenuhi. Iya belum terpenuhi. Seharusnya kan 30% setiap dapil. Ini 30% pun tidak terpenuhi dan partai dari 18 itu hanya satu yang kemudian mencukupi kalau setelah dihitung dalam dapilnya. Nah ini kan problem besar karena kemudian kan ya kalau dalam kajian teman-teman di Seknas JPPR dan saya kira juga kajian advokasi perempuan yang lain ya lembaga-lembaga NGO yang lain itu kan kalau kemudian perempuan tidak kemudian menjadi terlibat dalam sebuah sistem nah itu bisa jadi ditinggal. Artinya kalau sekarang sudah ada kemajuan soal peran perempuan nih sekarang boleh ya kayak kementerian BUMN itu kan menjabat sebagai pemimpin sudah banyak sekarang contohnya kan. Nah kalau kemudian nanti di tingkatan kalau menjadi anggota dewan ini kan menentukan banyak hal. Dan kemudian dia tidak mengafirmasi kepentingannya perempuan jangan-jangan ada yang tertinggal gitu loh. Jadi kita ini sudah berupaya mungkin dari zaman reformasi sampai hari ini kan harus naik ya. Terakhir itu kan sudah 20% ya keterwakilan di perempuan di legislatif. Sebelumnya kan sempat turun naik nah sekarang udah naik ya. Nah itu jangan sampai kemudian sebenarnya 2024 tuh turun gitu. Tapi ternyata pola rekrutmen partai boli tidak berubah. Jadi kalau kemudian mau jadi calon anggota legislatif perempuan itu ya kalau dia punya kedekatan dengan beberapa pihak yang sifatnya pejabat eras gitu ya kalau kita identifikasi itu kemudian dia memang mempunyai eksklusifisme. Jadi pemilu kita kan harusnya pemilu inklusif. Paling dekat perempuan itu kenapa harus memiliki kan perempuan itu yang paling searchnya cepat. Dengan kelompok marginal, dengan ibu-ibu para lansia misalnya kan. Kan itu yang kemudian atau juga dekat dengan anak. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan anak. Nah ini yang kemudian kalau kemudian perempuan tidak ikut terlibat aktif dalam proses demokrasi kita ya pasti kebijakan ke depan tidak akan pro perempuan. Tidak akan berperspektif kesetaraan. Berarti ini menurut Kak Nulia sendiri merupakan wujud kegagalan dalam memperdayakan perempuan dalam pemilu 2020. Boleh jadi ini sebagai cikal bakal kemunduran. Kemunduran partisipasi perempuan. Nah kita akan coba buktikan nanti ya ini benar enggak nanti apakah bisa mencapai 20% lebih apa tidak. Kalaupun dia sudah naik sedikit itu tetap kita syukurin. Tapi kalau sampai kita bersyukur ya maaf. Nanti kalau misalnya sampai turun ya itu sudah wajar karena memang dari pencalonannya sudah berkurang banyak. Jadi kalau sudah berkurang banyak ya kalaupun dia bisa kemudian terpilihnya lebih itu ya itu ada sejarah baru juga nanti kalau memang kondisinya begitu. Tapi dugaan kami sih sebetulnya dengan potret dari ini yang mundur itu pasti akan ada kemunduran. Artinya kalau begitu kan kita nge-pushnya untuk menekannya akan jauh lebih harus ekstra lagi. Gitu Pak Bita. Kalau faktor dari kurangnya nih keterwakilan perempuan saat pemilu 2024 ini salah satunya dari cara perekrutan dari partai politik sendiri selain dari itu apa lagi menurut Mbak Kak Nuria? Faktor budaya itu pasti masih ya. Jadi kan perempuan kalau bicara soal literasi politik itu kan masih yang aduh saya enggak mau ikut-ikutan. Saya enggak mau beresiko lah karena saya enggak tahu prosesnya nanti saya justru jangan-jangan dikorbankan. Nah perasaan-perasaan begini ini kan muncul. Belum kalau bicara pengambilan keputusan atau rapat ya. Kadang-kadang ini rapat bisa sampai jam 12 malam. Ya kemudian seharusnya perempuan pulang, udah pulang ke rumah misalnya ya. Tapi ini menjadi tidak ramah gitu. Nah kalau kemudian perempuan banyak tampil di publik itu kan kemudian juga bisa meminimalisir kondisi-kondisi tadi. Jadi yaudah rapat nih tepat waktu jam 9 pulang. Ya jadi ya lebih ramah lah karena tetap bagaimana juga bagaimanapun juga kan perempuan ini melekat banget ya dengan anak gitu ya. Terlepas kemudian laki-laki juga harus punya porsi yang sama. Tapi memang kita kultural kita ini budaya kita terutama patriarki ya. Itu memang masih sangat kuat. Yang membuat apa namanya perempuan kita beraktifisitas jadi berpikir. Juga lingkungan terdekat itu mengaruhi sekali. Oke nah kalau dari Kak Nurlia sendiri untuk kayak apa ya perempuan ini bisa aktif gitu dalam gak cuma dalam bidang ini aja gitu. Misalnya bidang yang lainnya juga itu gimana supaya perempuan tuh ada keyakinan sendiri. Supaya gak usah takut lah sama persaingannya sama laki-laki atau dikatakan oleh laki-laki ya kamu perempuan gak usah gini-gini gitu. Gimana tuh Kak? Ya jadi apa yang harus dilakukan memang ya dia harus banyak membuka wawasan. Dan saya itu punya pengalaman memang ya sebetulnya salah satu cara membuka wawasan tuh ya harus banyak membaca buku. Ya sekarang ini kan membaca buku kan kadang-kadang males ya. Mendingan saya membaca infografis atau saya membaca lewat apa WA gitu. Padahal gombernya gak jelas. Terus kemudian juga menulis ya. Menulis ini penting sebagai salah satu kepercayaan diri karena kita kan dikenal pemikirannya. Kemudian di sisi lain juga harus bergaul banyak dengan orang-orang yang kemudian kita ngeliat nih. Kita ini kan sebagai perempuan pasti adalah idola kita misalnya. Atau orang yang kemudian kita anggap wah ini bisa menjadi senior kita. Atau orang yang bisa menuntun kita. Role model kita. Iya role model ya jadi kalau tidak ada itu memang agak sulit ya karena kita gak punya angan-angan atau bayangan kita mau dengan siapa gitu. Jadi memperbanyak itu penting. Juga kemudian menghadiri itu forum-forum diskusi menurut saya penting juga tuh mbak Pita. Jadi kan sekarang banyak kan orang bisa ikut bisa daftar langsung dengan apa namanya google form gitu kan banyak. Nah itu itu. Dan juga gini terakhir adalah aktif bertanya. Tadi kalau diskusi melatihnya itu ya melatih bertanya karena kemudian kalau orang bertanya itu kan kemudian dia masih percaya diri. Ya salah itu kan nomor dua tapi yang penting kepercayaan diri ada. Oke itu dia salah satu apa ya. Masukan dari Kak Nurlia sendiri nih untuk perempuan-perempuan supaya bisa lebih percaya diri lah untuk melangkah berkarir di berbagai bidang gitu ya Kak. Oke sekarang kita lanjut nih menurut Kak Nurlia sendiri bagaimana ini kondisi demokrasi kita saat ini menjelang pemilu yang udah tinggal menghitung hari lagi nih gak sampai sebulan lagi nih kita. Demokrasi kita krisis ya kalau saya bilang saya katakan krisis serius ini saya katakan krisis karena kemudian proses yang berlangsung itu kemudian tidak memihak kepada pemilih. Tapi bagaimana elit kemudian berkelindan dengan kemudian kepentingan bisnis dengan kepentingan yang sifatnya justru pragmatis gitu. Tapi tidak memikirkan bagaimana negara ini akan dibangun 10-20 tahun lagi misalnya. Nah ini yang luput ya yang masyarakat itu mungkin karena literasi politiknya tidak terlalu baik padahal kita udah membangun ini udah cukup lama ya. Kalau ya dikatakan 25 tahun kan reformasi ini berjalan tapi literasi politik kita juga begitu-begitu saja tidak ada peningkatan yang signifikan. Nah di isilah yang kita tahu bahwa hari ini bahan sos itu meningkat dengan lebih banyak ya. Di tahun 2023 itu anggarannya justru dengan 2024 lebih banyak 2024. Kalau tidak perlu itu sekitar 493 ya. Kalau sebelumnya 433 triliun. Nah ini kan kemudian menjadi salah satu pertanda loh ini negara apakah kemudian ikut memfasilitasi. Harusnya negara itu kan tidak boleh kalau yang saya tahu bahwa kalau menjelang pemilihan itu tidak boleh ada bantuan dari pemerintah itu tidak boleh. Karena kemudian dikhawatirkan akan cenderung ada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Tapi sekarang itu semuanya ada penyalahgunaan kekuasaan cenderung ada. Penjabat pemerintah yang kemudian mulai memberikan dukungan juga ada gitu ya. Masyarakatnya juga kemudian apa ya cenderung apolitis. Ya kan sekarang kita tahu ya swing voter terakhir dari surveinya Kompas itu kan hampir 28%. Masih 28% kalau tidak keliru. Jadi ya ini cukup signifikan gitu kalau mau bicara soal pemilu ke depan. Masyarakat juga sekarang ini ya informasi cukup gampang kan. Media sosial bagaimana kemudian produksi artificial intelligence hari ini yang bisa dikendalikan oleh sistem gitu ya. Nah jadi problemnya serius lah. Jadi kalau memang kita memilih calon yang kemudian tidak sesuai dengan amanat reformasi ya. Atau katakanlah bisa dibilang ya calon ini kemudian mempergunakan kekuasaan betul untuk kemudian maju ya. Kan selanjutnya nanti ya tinggal kita bisa beralih ke bukan demokrasi lagi gitu. Karena ya tadi karena serangkaian cara yang dilakukan itu pendekatannya lebih ke pendekatan otoritarianisme gitu. Lalu apa yang kayak perlu diperbaiki lah gitu. Dalam demokrasi kita saat ini yang tadi kata Kak Nurlia sudah krisis ini. Perlu diperbaiki tentu partisipasi masyarakat. Karena hanya masyarakat yang bisa nentukan gitu ya bahwa pemilu kita ini kan pemilu punya rakyat ya. Jadi rakyat itu ya kemudian harus betul-betul bisa melihat secara objektif gitu. Jangan kemudian taut-taut didatangi saya mau ngasih bantuan ya. Saya mau di sumbangan nanti kamu milih saya terus dia takut, dia terintimidasi. Ya udahlah saya gak enak. Kan kita ini masih sering ada ewah pakewohnya. Kalau udah dikasih uang terus saya gak mau milih gitu kan saya gak enak. Saya takut nanti misalnya saya keluar rumah nanti ada orang-orangnya gitu. Misalnya saya dihalo gak boleh jalan gitu. Kadang orang kan masih ada rasa-rasa takut seperti itu. Padahal kalau menurut kajian di Segnas itu sebetulnya kalau seperti itu ya memang akan tambah resiko gitu. Karena memang ini kekuatannya cuma rakyat yang bisa kemudian menentukan pemilih yang, eh pemilih, pemimpin yang kemudian bisa memperbaiki kondisi. Tidak kemudian pemimpin yang katakanlah membawa potensi-potensi yang membuat demokrasi ini gak hidup lagi gitu. Nah karena kan sekarang kan arah itu ada gitu ya. Apalagi media sosial ini bisa memberikan informasi yang kemudian bolak-balik. Yang benar bisa dikatakan salah atau keliru yang salah bisa dikatakan benar. Nah kan kayak kemarin saya tuh sempat mikir ya, jadi habis debat itu kan cukup ramai ya. Kemudian orang kemudian menyoroti soal ya istilah, kemudian soal bagaimana kesannya ada yang menjadi pelayung victim gitu ya. Kemudian orang banyak nangis ya kan. Ya ini hal-hal yang kemudian ya tidak perlu terbawa suasana gitu. Tapi lebih kepada melihat oh ini drama saja gitu. Ini salah satu ya bumbu demokrasi lah ya. Demokrasi ya seperti itu bahwa kita harus bisa melihat segala sesuatunya tuh dengan hati-hati. Dengan kemudian oh ini benar ini atau kemudian kurang tepat gitu. Jadi jangan menelan mentah-mentah informasi. Berarti kalau kayak gitu masyarakat juga masih bisa dibilang mereka belum paham soal apa yang merupakan pelanggaran dalam kampanye. Atau malah mereka udah tau nih tapi mereka gak mau ngomong gitu. Memang ini ya, memang kita itu kalau mau melaporkan sesuatu kadang takut. Kadang gak ada perlindungan. Nah ini yang harusnya pemerintah perhatikan itu ya. Sebenarnya kan ada LPS kan ya, lembaga perlindungan saksi. Nah LPSK ini kemudian kalau di bawah selu kan sudah ada mitra strategis ya. Jadi sudah ada kerjasama yang kemudian kalau memberikan informasi pasti dilindungi. Tapi kan kemudian dia juga ketika mau melaporkan kan ada orang-orang sekitarnya yang tau. Oh dia yang melaporkan ini. Ya mungkin dia di bawah selu dirindungi tapi ada orang lain yang tau. Kemudian dia bisa diintimidasi dan apa gitu ya. Yang paling contoh sederhana begini, kampanye ya. Ini kan masa kampanye. Dan kita tau bahwa yang namanya pamflet, flyer atau baliho yang di jalan-jalan itu yang ditaruh di pohon-pohon itu kan gak boleh. Pasal 7071 itu PKPU 15 itu mengatakan tidak boleh. Tapi kan hari ini dengan sudah liar sekali gitu. Sampai kemarin itu jatuhin, ya kalau ada berita itu kan kemudian juga mencelakai pengendara dan sebagainya. Tapi masyarakat mana yang melapor? Mungkin ada sih yang melapor tapi mungkin saya tidak tau juga bagaimana responnya bawah selu kan seharusnya kayak gitu. Udah lah ini udah jelas gak boleh copot, gak boleh copot. Jadi itu gak akan membuat orang itu kemudian memasang lagi. Tapi ketika loh kok ini gak ada penanganan berarti tidak ada masalah dong. Makin banyak. Nah ini salah satu yang paling sederhana ya. Kan kita bisa melihat yang kemudian di depan mata kita kan itu ya. Kita keluar aja udah ada banyak pamflet ya. Kalau itu di tempat yang sifatnya baliho berbayar atau di ruang publik gak mau diboleh. Kan memang sekarang waktunya betul boleh. Tapi kemudian kalau yang ditempel di pinggir-pinggir jalan itu kan memang tidak boleh. Iya, iya, iya. Oke, oke lalu yang terakhir nih Kak, pesan-pesan dari Kak Nulya untuk para pemilih di pemilu 2024 ini gimana nih Kak? Iya, pesan saya sih tiga hal ya. Pertama kenali calon yang akan kita pilih siapa. Kemudian juga paham track recordnya dan bagaimana dia menjalin komunikasi atau kemudian kalau selama ini ya katakanlah kalau dia memberikan informasi itu tidak keliru atau kemudian sesuai dengan kalian atau ekspertnya. Terus yang kedua, jangan sampai kemudian pemilih kita, pemilih Indonesia ini kemudian terkooptasi oleh sesuatu. Ya, terintimidasi atau kemudian diiming-imingi dan mau gitu ya. Jangan sampai mau. Jadi tetap ya, kan ada juga beberapa yang kemudian bicara ya sudah lah saya mengambil tapi saya gak milih dia gitu. Ada juga kan yang begitu, tapi lebih baik tidak usah sekalian. Ini kalau edukasi kami tentu itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ya nanti kalau di hari 14 Februari itu masa yang menentukan mau jam berapa pun boleh, kalaupun sekarang memang juga belum urus pindah memilih ya diupayakan bisa memilih gitu. Ya saya percaya bahwa KPU juga sudah melakukan edukasi yang sangat baik tapi bagaimana kita juga menyesuaikan sebagai pemilih gitu. Jadi jangan abai dan mari melakukan juga pemantauan gitu. Pemantauan pemilu penting karena kemudian ada pemantau ya orang mau curang jadi gak mau gitu. Eh saya udah diawasi nih, saya gak berani gitu. Jadi jangan sampai juga kemudian sudah memantau terpengaruh di lapangan. Wah ini saya cuma satu orang yang lima orang melakukan kecurangan. Saya ini sendirian kan gitu ya. Nah itu yang agak mengkhawatirkan, jadi jangan sampai ya ini udah masih punya waktu jadi kita ingin negara kita jauh lebih baik dan beradab. Oke terima kasih Kak Nurlia sudah memberikan pandangan-pandangannya dan juga pesan-pesannya nih untuk Sobat Forum di rumah. Sebelum kita selesai ada sesuatu nih buat Kak Nurlia. Terima kasih. Oke itu dia ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Kak Nurlia hari ini. Semoga masukan-masukan tadi dari Kak Nurlia juga pandangan-pandangan Kak Nurlia soal pemilu 2024 ini bisa membuka pikiran dari Sobat Forum semua dan akhirnya bisa memilih calon pemimpin masa depan kita dengan tepat dan cermat. Nah itu dia oke. Terima kasih untuk Sobat Forum yang sudah menyaksikan Forum Paul One episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke Sobat Forum lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.